Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini masih melanjutkan membahas Buku Senang Belajar Matematika Kelas 5, semester 1 Kita telah sampai di halaman 64 Yang bagian atas Bab, Jarak, Kecepatan, Waktu Oke, langsung kita masuk ke halaman 64 Ada 5 soal di dalam tabel asik mencoba Kita kerjakan satu persatu Nomor 1 Di sana diketahui Kecepatannya adalah 45 km per jam Jarak tempuhnya 90 km Yang ditanyakan waktu tempuhnya berapa jam Baik, untuk menghitung waktu Kita gunakan rumus Jarak dibagi kecepatan Nah, karena di sana jaraknya adalah 90 km Kita tuliskan 90 m Dibagi Kecepatannya adalah 45 km per jam 45 km per jam itu artinya 45 km per 1 jam Gitu ya Gitu ya Sama dengan Nah, ini berdasarkan ilmu pecahan yang telah kita pelajari di bab sebelumnya Bisa dirubah menjadi perkalian Pembagian pecahan ini dirubah menjadi perkalian begini 90 km dikali 1 jam per jam Oke, lanjut ke soal nomor 2 Oke, lanjut ke soal nomor 2 Oke, lanjut ke soal nomor 2 Diketahui Diketahui kecepatannya 60 km per jam Jarak tempuhnya 180 km Yang ditanya waktu tempuhnya berapa jam Caranya masih tetap sama Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan Berarti waktunya sama dengan Jaraknya adalah 180 km Dibagi kecepatannya adalah 60 km per jam Atau bisa ditulis 60 km per 1 jam Sehingga kita hitung menjadi 180 km x 1 jam per 60 km Kilometer dan kilometernya dicoret Sekarang 180 x 1 adalah 180 Terus dibagi 60 180 x 60 adalah 3 Satuannya jam Kita pindahkan di sini Nomor 2 jawabannya 3 jam Lanjut ke soal nomor 3 Kecepatannya 80 km per jam Jarak tempuhnya 200 km Yang ditanya waktu Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan Waktu sama dengan jaraknya adalah 200 km Dibagi kecepatannya adalah 80 km per jam Kita menulisnya 80 km per 1 jam Sama dengan 200 km x 1 jam per 80 km Kilometer dan kilometer bisa kita coret 200 dan 80 ini nolnya bisa kita coret masing-masing satu ya Sehingga sekarang 20 x 1 per 8 Atau saya tuliskan 20 x 1 per 8 Nanti satuannya jam ya Sama dengan 20 x 1 adalah 20 per 8 Berarti ya 20 per 8 Kalau kita sederhanakan menjadi 10 per 4 Sederhanakan lagi menjadi 5 per 2 Satuannya jam Nah 5 per 2 itu bisa ditulis 2 setengah Berarti ini jawabannya adalah 2 setengah jam Lanjut soal nomor 4 Diketahui kecepatannya 200 meter per menit Jarak tempuhnya 5 km Yang ditanya waktu tempuhnya berapa menit Oke Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan Berarti waktu sama dengan jaraknya adalah 5 km Dibagi kecepatannya 200 meter per 1 menit Sama dengan 5 km 5 kmnya kita jadikan meter 5 km berapa meter? 5 ribu meter Sekarang dikali 1 menit per 200 meter Nah ini sama-sama sudah meter Boleh dicoret ya meternya Nanti satuannya tinggal menit Berarti sama dengan 5 ribu dikali 1 per 200 menit saja Nah disini 5 ribu dikali 1 kan 5 ribu Terus 0 nya kita curet dulu untuk mempermudah Nah terlihat sekarang hanya 50 dikali 1 tetap 50 Dibagi 2 sama dengan 25 Satuannya apa? Menit Menit Gitu Kita pindahkan nomor 4 25 menit Terakhir nomor 5 Kecepatannya 500 meter per menit Kemudian jarak tempuhnya 6 km Yang ditanya waktu tempuh Oke waktu sama dengan jarak bagi kecepatan Sehingga waktu sama dengan 6 km Dibagi 500 meter per menit Kita menulisnya per 1 menit Sama dengan Nah 6 km nya langsung kita ubah ke meter ya Menjadi 6 ribu meter dikali 1 menit Per 500 meter Meter sama meter bisa kita coret Nah ini nanti 6 ribu dengan 500 nya kan dibagi ya Kita coret dulu nolnya Sehingga menjadi 60 dikali 1 per 5 60 dikali 1 per 5 Satuannya apa? Menit 60 dikali 1 adalah 60 dibagi 5 60 bagi 5 adalah 12 Satuannya sudah menit Baik kita pindahkan Ini nomor 5 12 menit Nah sudah selesai Demikianlah pembahasan kita kali ini Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum